Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah berjumpa lagi ya dengan bumi ya Hari ini kita akan belajar mengenai sudut antara bidang ke bidang Yuk langsung aja kita bahas Jadi ada materi perasyaratnya ya sebelum kita mempelajari ini Yaitu kalian harus paham dulu mengenai konsep geometri ruang, kedudukan titik garis dan bidang Dan juga jarak bidang ke bidang ya Yang harus kalian ingat mengenai rumus perbandingan trigonometri Yang ini ya Ingat Demi sami desa Itu cara cepatnya Untuk cara mengingatnya ya Demi sami desa Demi untuk sin Sami untuk kos dan desa untuk tangen Oke Masuk kita ke materinya Yaitu sudut antara bidang ke bidang Nah sudut antara bidang ke bidang Ada bidang U dan V Dapat ditentukan oleh garis L pada bidang U Dan garis M pada bidang V Yang masing-masing tegak lurus pada garis perpotongan bidang U dan V Seperti itu ya Yuk langsung aja kita masuk ke contoh soal Oke Masuk kita ke contoh soal yang pertama Yaitu Gambar berikut adalah sebuah kotak ABCDEFGH Yang berbentuk balok Dengan panjang AB 6 cm BC 5 cm Dan CG 3 cm A tentukan sudut antara bidang CHE dan EFGH Yang B Tentukan sudut antara bidang BCHE dan EFGH Oke Yuk kita jawab Pertama yang harus kita cari adalah Sudutnya yang mana sih Dari bidang BCHE dan EFGH gitu kan Yuk kita gambar dulu BC HE BC itu HE Ini ya Oke Kita dekatkan dia bidang yang mana Ini dia bidangnya BC HE Kemudian bidang EFGH EF oke yang di atas GH Oke itulah dia bidangnya Nah untuk mencari sudutnya adalah apa kemarin Kemarin kita bahas untuk mencari sudut Nah sudut itu kan pertemuan dari dua garis di satu titik Nah kita ambillah Di mana titik yang mereka berjumpa Kedua garisnya Yaitu di titik E E kan Titik E atau titik H gitu kan Oke ini dia titiknya kan Disini dua garisnya berjumpa Nah ini juga berjumpa Kenapa enggak di F Karena enggak jumpa itu kan garisnya Enggak berjumpa cuman biru doang disini Ini cuman sekilas aja kelihatannya segar Padahal enggak ya HC itu kan Masih pada bidang CDHG Maka F itu enggak ya Dan G juga enggak Oke berarti kita bisa Cari sudut dari BC HE EFGH adalah Sudut Apa itu Sudutnya dimana itu Di E ya Kita ambil aja salah satunya Mau disana juga boleh Oke Nah berarti Sudut dari BC HE Dengan EFGH Adalah sudut BEF Oke Iya Dan juga sudut dari CHG Kan disana Itu deh sudutnya Nah kemudian kita jawab yuk Yang kedua Ambil aja salah satu sudutnya ya Untuk menentukan nilai dari sudutnya Kita ambil lah Sudutnya itu BEF Kita gambar mana Nah sudutnya itu Di E katanya gitu Alpha kita buat Hmm Dan itu siku-siku di F Nah tadi Berapa aja panjangnya Berapa aja panjang sisinya Tadi AB katanya 6 cm Kemudian BC nya 5 Lalu CG nya 3 Langsung aja kita hasilkan Nah berarti BF itu berapa dong nilainya BF Sama aja dengan panjang C CG Sama tuh kan Berarti BF juga 3 Di sini Kemudian EF EF itu sama aja dengan A AB Iya sama itu Nah berarti disini juga 6 Oke Nah kita kan mau nyari nilai sudutnya Cara tercepatnya adalah Pakai tangen gitu kan Karena tangen Untuk mencari tangen apa D Desa Depan persamping Itu dia Nah yuk langsung aja Kita mau cari nilai sudut dari BF Untuk mencari nilai sudutnya Tadi kita pakai apa Cara tercepatnya Itu pakai tangen Aikan Tangan alpha Hmm Apa Tangan alpha D Desa Oke Depan persamping Depannya itu berapa Ini sudutnya di E Depannya adalah Itu BF Seperti kan Berarti BF Per Sampingnya adalah EF Oke Oke Yuk masukkan nilai sudutnya yuk Sama dengan 3 per E 6 Oke Atau sama dengan 1 per 2 2 Nah kita kan mau nyari nilai sudutnya Nah itu nilai dari alfanya Sedangkan ini masih Cuma nilai tangen Gitu kan Tangan yang hasilnya 1 per 2 Ada gak di sudut-sudut Istimul trigonometri Gak ada ya Yang ada 1 per 3 Akar 3 Akar 3 Dan lain-lain Nah ini 1 per 2 Nah cara carinya Itu Kalian tonton ya Video sebelumnya Bagaimana cara Mencari nilai sudut Yang desimal Di kalkulator Jadi untuk mencari nilai sudutnya Ini pakai kalkulator Ya Nah Itu harus dipelajari dulu Jadi tan alfa Yang nilainya 1 per 2 Atau 0,5 Itu adalah 26,57 Ya Iya Hasil dari sudutnya 26,57 Dera Deraja Inilah hasilnya Sudutnya Bernilai 26,57 Sudut dari E ini ya Nilainya 26,57 Oke kita masuk Soal yang kedua Yaitu Diketahui kubus ABCDEFGH Dengan panjang rusuk A cm Seperti pada gambar Di bawah Nah Tentukan sudut Antara bidang AFH Dan ADHE B Hitunglah besar sudut Antara bidang AFH Dan ADHE Yuk kita langsung aja Jawab Nah Yang pertama Kita tentukan dulu Mana sih sudutnya Gitu kan Dari AFH Dan ADHE Gambarkanlah dia AFH 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 Tuh ya ADHE Oke Itu dia ADHE Nah lanjutlah kita Kemudian Kita tentukan Dimana sih sudutnya Yang kena Gitu kan Kita lihat Bahwa Garis AH Itu terletak Pada bidang ADHE Sudah pada bidang Yang sama itu Alasnya Nah itu kita Jadikan aja Alas Jadi Bidang ADHE Itu kita Gambarkan dia Dulu Garis simetrisnya Biar kelihatan Nah Jadi ternyata AH itu adalah Garis simetris Dari Bidang ADHE Oke Itu bidangnya Kita mau cari nilai sudutnya Dimana sih Gitu kan Jadi Titik Dimana Mereka Berjumpa Antara bidang AFH Dengan ADHE Adalah Di titik Di tengah-tengah ini Oke Kita tariklah Dari F Tegak lurus Sebenarnya Keliatannya Tegak lurus Karena AFH itu pun Juga sama sisi Ini diagonal sisi AH itu juga Diagonal sisi AF juga Diagonal Sisi Nah Keliatannya aja Gak ini ya Gak sama gitu Jadi kalau kita Tarik garis yang Tegak lurus Dengan F Akan berhenti Di titik Di tengah-tengah itu Simetrisnya Yaitu Kita bikinlah Titik P Dan Jangan salah pilih Yang mana tuh Segitiganya Jangan kamu pilih pula PFH Katanya PFH ini Nah itu masih pada Terletak pada bidang Ini ya AFH doang ya Masih pada bidang itu Padahal kita kan Mau mencari Bidang antara AFH Dengan ADHE Salah ya Bukan itu ya Jadi bidangnya adalah PFE Ya PFE Nah sudutnya Di P Oke Seperti itu ya Udah bisa dibayangkan Udah bisa dibayangkan Jadi kedua bidang itu Bertemu di Segitiga itu Sudutnya Oke Kita bikin Berarti ini jawabannya Sudut dari AFH Dengan ADHE Adalah Sudut dari EPF Sudut dari EPF Oke Kita mau jawab B Tentukan nilai Dari sudut Gitu kan Nilai dari sudut EPF itu berapa sih Itu yang mau kita cari Pada soal Panjangnya 2A Nah Untuk melihat Panjang dari PE EPF Nah itu Kita perpanjang dulu Garis dari gambar Bidang dari EPF ya Berapa sih PF nya Kita gambarlah Seperti itu Nah Dapat deh Bidang CDEF Nah kalau kita lihat Itu sebenarnya Persegi ya Jangan terkecoh Di tengah-tengah Oke Dan itu Garis ke F Kita menentukan Nilai sudutnya Di P yang ini Oke Kita mau cari Panjang dari PF Yang kita cari Adalah Nilai Cos Ya kan Sekarang kita tentukan Dulu panjang Dari masing-masing Sisinya Yang pertama Itu EF EF itu adalah 2A Kemudian Kita cari dulu Panjang EP EP itu Didapatkan Dari apa Setengah dari ED Ini kan Panjang dari ED nya Oke EP Sama dengan Setengah dari ED Nah ED itu Apa ED Itu kan Panjang diagonal Sisi Nah berarti ED sama dengan Sisi akar 2 2 Berarti Sisinya apa 2A Berarti 2A akar 2 Oke Ada yang dicoret Ada ya Yaitu 2 nya Coret Coret Tinggal Tinggal lah A akar 2 A akar 2 Oke Oke berarti Panjang EP adalah A akar 2 Nah sekarang Kita tentukan dulu Panjang PF Karena kan Kalau kos itu Sami Samping Permiring Kita cari miringnya itu berapa Berarti PF Pakai pita goros Berarti ya Siku-siku Di E Berarti PF sama dengan Akar dari 2A kuadrat Ditambah Berarti Ditambah A akar 2 Pangkat 2 Oke Kita hasilkan 2A Pangkat 2 4A Kuadrat Nah ditambah A akar 2 Pangkat 2 Yaitu 2 A Pangkat 2 Yuk kita jumlahkan Dari sama Variable nya A kuadrat 4 tambah 2 Yaitu 6A Kuadrat Oke Berapa hasilnya Yang bisa kita keluarkan Kan cuma A nya aja Karena dia berpangkat 2 Akar itu berpangkat 2 Berarti mati Berarti tinggal A Berarti tinggal A akar 6 Oke Berarti PF Dapatlah A akar 6 Nah tadi kita Sudah dapat PF nya berapa A akar A akar 6 Al yang ditanya itu Adalah besar Sudut dari Cosinus nya Oke Nah berarti Ini kita buat dulu Yang ditanya adalah Cosinus nya Cosinus Alpha Kita buat disini Untuk mencari Cos Yaitu apa Sami Samping Permiring Nah Sampingnya itu Apa Dari sudutnya Ini sudut Sudutnya di P Sampingnya di EP EP dong Iya Sampingnya EP Berarti ini Sama dengan EP Per Miringnya Adalah PF Oke Yuk Kita masukkan Nilainya EP A akar 2 PF A akar 6 Sudah Ada yang sama Ada yaitu A nya Coret Coret Berarti tinggal kita Rasionalkan Di bawah Ada akar 6 Kita kalikanlah akar 6 Oke Sekarang kita hasilkan Oke Sekarang kita hasilkan Yuk Berarti itu berapa Yang di bawah itu Jadinya Seperti 6 Kemudian Yang di atas Akar 2 Kali akar 6 Itu akar 12 Akar 12 Nah akar 12 itu Per kali yang berapa Itu 4 kali 3 Berarti bisa kita pisah jadi 2 akar 3 Berarti 2 akar 3 Nah bisa lagi kita coretkan 2 sama 6 Kita perkecil lagi Bisa Sama-sama Dibagi 2 Berarti Di atas 1 Di bawah 3 Berarti Adalah Sepertiga Akar 3 3 Oke 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 Itulah dia Jawabannya Mudah kan Bersama Bumia Jago Matematika Mudah kan Halo ureau Budah kan Mudah kan Outro Budah kan Menanda Upàn Mudah Oboh Mudah kan Padahunta Budah kan